Intro Makanya kalau dalam penyakit ada diabetes pak Maka dalam dosa pun ada dosa yang levelnya diabetes pak Orang kalau kena diabetes mana-mana deh Kena ginjal, kena jantung itu kan Subhanallah, bahkan mungkin harus cuci darah dia pak Jadi mana tadi diabetes? Ada juga dosa yang levelnya seperti dosa diabetes Apa itu? Akhul haram Memakan harta haram Itu levelnya kayak diabetes pak Yang dia hajar dosa Setelah memakan harta haram dosa yang kedua Apa itu? Suhulatulqid Mudah berdusta Mudah berbohong Orang kalau di perutnya isinya yang haram Maka alisannya mudah berdusta Tidak berhenti di situ Dia akan hajar dosa yang ketiga Apa itu? Hianat Hianat pak Ambil sana, ambil sini Subhanallah Yang ngerih itu dosa yang keempat Orang ketika di perutnya ada yang haram Apa itu pak? Zina Zina Salah satu fakultas dari kampus terbesar di Republik ini Pernah melakukan riset pak Ya 2012 2017 2012 2019 Bagi para koruptor pak Dilakukan riset Ternyata 99% Para koruptor pernah melakukan zina Ya 2012 sampai 2019 Kenapa? Karena di perutnya ada dosa diabet pak Kemana-mana Allahu Akbar Begitu tuh ya Nah Ini yang menjadikan kita lalai Lemah taufid pak Ya Lemah taufid Jadi satu apa itu? Berebut kekuasaan Dia gak berebut kekuasaan Allah Tapi berebut kekuasaan dunia Padahal apa? Qulillahumma malikal mulki Tu'til mulka Mantasha Allah yang punya kekuasaan Maka minta kekuasaan kepada Allah Allahu Akbar Bahkan salah satu nama Allah itu Ar-Razak Pemberi rizki Tapi kita minta kepada yang lain Dalam hal ini kenapa riba haram pak Karena kita mengharap keuntungan Dari ribanya Bukan dari Allahnya itu Gitu ya Kita lanjutkan kajian suhli muslim kita Masih bab tentang Akan turunnya Nabi Isa AS Ya Kita masuk hadis yang ke 343 Dan Ibn Uyaynah, Imaman Muqsidan. Jadi Nabi Isa AS itu akan turun Imaman Muqsidan. Seorang pemimpin yang adil, wahakaman. Adilan dan seorang pemimpin yang adil. Muqsid itu Pak Bapak Ibn. Jadi adil itu dalam Islam ada beberapa diksi. Ada kata Muqsid, ada kata adil. Adil itu karakternya. Tapi Muqsid itu bagaimana karakter dia mendistribusikan keadilan. Paham gak Pak? Ada orang punya karakter adil, tapi gak keluar-keluar tuh. Paham gak Pak? Dalam kenyataannya distribusinya enggak. Nah maka dalam Islam itu kata adil itu selalu diikuti dengan kata Muqsid. Apa itu? Adil kemudian dia distribusikan keadilan tersebut. Ada orang punya mindset adil Pak. Ini harus adil. Tapi dalam kondisi tertentu, mohon maaf, dia dikepung oleh masalah. Dikepung oleh kondisi yang menjadikan dia lemah. Sehingga adil di otak tidak bisa dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Banyak yang gak gitu gak Pak? Banyak. Ya banyak. Nah nanti Nabi Isa AS itu akan turun sebagai pemimpin yang adil dan distribusi keadilannya. Luar biasa. Wa fi riwayat Yunus, wa hakaman adil. Wa lam yedhkur imaman muqsidon. Wa fi hadithin salih, hakaman muqsidon. Kama kawla laith. Wa hiya hadithuhu minal ziyadah. Wa hatta takuna sajadatul wahidah khairan minal dunia wa mafiha. Saking adilnya, saking apa itu luar biasa keadilan Nabi Isa AS, nanti turun. Nanti sejadah satu, sejadah itu lebih mulia, lebih utama ketimbang dunia dan seisinya Pak. Kenapa? Karena orang gak mau menerima apa? Sedekah. Itu tuh Pak ya. Karena orang tidak mau menerima sedekah. Kenapa? Karena adil beliau. Semua gak ada yang gak bisa makan. Semuanya bisa makan. Jadi Nabi Isa itu bukan hanya pemerataan Pak. Ya, tetapi Dikitakan teori pemerataan itu Rata kayaknya. Rata juga miskinnya itu Pak. Nah, pemerataan zaman Nabi Isa AS Pak, itu dipastikan Orang itu bisa berimprovisasi dengan Apa itu? Dengan karakternya, dengan keunggulannya, dengan kecerdasannya. Jadi pemerataan itu bukan berarti yang sudah kaya Didiamkan, kemudian yang sangat miskin Pak, terus digenjot. Gak juga begitu. Yang kaya terus diberikan ruang, agar apa? Kekayaannya, kemanfaatannya bisa dirasakan oleh siapa? Oleh yang gak mampu tuh Pak. Nah, nanti saking tidak adanya orang miskin Ya, itu satu sejadah Pak, lebih mulia ketimbang dunia dan Seisinya. Subhanallah. Orang udah susah tuh Mencari yang mau menerima apa? Menerima sedekah. Karena itu pastikan Bapak Ibu sedekahlah hari ini. Begitu tuh ya. Nah, riwayat ini dipakai oleh Imam Al-Lais Bahwa yang disebut dengan Imam yang adil itu Pak Adalah siapa? Nabi Isa AS. Kita sering Menyebut apa ini? Ratu adil, betul gak? Maka yang dimaksud Kata Imam Al-Lais Itu adalah Isa AS. Begitu tuh Pak ya. Isa AS. Kemudian Abu Hurairah berkata Maka baca lah. Ketika kalian menyaksikan Nabi Isa turun Tidak ada seorang pun dari kalangan Ahlul Kitab Kecuali beriman kepada Isa AS. Kan Isa 159 Makanya siapapun yang membocorkan Kebenaran informasi Terkait Isa AS Dia ketika masih kecil bisa bicara Mengatakan ini Abdullah Dibunuh mereka tuh Pak. Seperti siapa? Nabi Zakaria AS. Jadi karakter Bani Israel Yaktuluna Ambiya'ahu membunuh Nabi'nya. Kenapa? Karena Nabi'nya itu adalah Saksi hidup Pak. Bahwa Isa itu Abdullah Bukan Ibnullah Pak. Dibunuh lah. Seperti siapa? Nabi Zakaria. Begitu tuh ya. Dibunuh. 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 fa'ammakum minkum jadi Nabi s.a.w ketika itu lewat di salah satu gereja lewat di tempat peribadahan ma'bad orang-orang Nasroni lantas Nabi s.a.w dari belakang bagaimana kalau Isa turun kepada kalian dan Isa akan mengimami sholat kalian nanti setelah aku wafat itu kata Nabi itu dan Isa akan menjelaskan bahwa kalian telah mensekutukannya kalian telah menjadikannya Tuhan padahal dia bukanlah Tuhan itu kata Nabi itu di depan gereja Bani Najjar saya mesti menjelaskan ini karena hari ini viral bahwa saya ini orang-orang Nasroni dari suku Najjaran begitu katanya punya perjanjian dengan siapa dengan Rasul s.a.w perjanjiannya apa untuk melindungi mereka orang-orang Nasroni dari suku Najjaran dan jika mereka membutuhkan sesuatu untuk pembangunan gereja mohon dibantu nabi berbicara di depan gereja suku Najjaran atau suku Najjaran apa kata Nabi s.a.w. wahai kalian para pendeta para rahim bagaimana kalau Isa turun kepada kalian dan akan mengimami sholat kalian nanti di akhir zaman dia akan mengatakan dia bukan Tuhan ketika kalian menuhankannya dia langsung tumpah para pendeta-pendeta paham Pak ya sebagian dengan ucapan Nabi tersebut kepada Bandi Najjar atau Bandi Najran itu sebagian ada yang beralih menjadi muslim tapi sebagian yang lain ada yang bergabung dengan Yahudi paham gak nih sebagian yang lain bergabung dengan Yahudi ketika itulah turun hadis Nabi Muhammad s.a.w. s.a.w. s.a.tafarruku ummati ila s.a.tafarruku ummatin wa s.a.tafarruku ummatin ummatku akan terpecah balah menjadi 73 golongan 72 di neraka 1 di syurga memahami hadis ini pahamilah sebelumnya apa apa kata Nabi s.a.tafarruku liyahud ila wahidatin wa s.a.tafarruku ummatin menjadi 71 golongan terus kata Nabi s.a.tafarruku nasara ila thaniatin wa sab'ina firqatan orang-orang Nasuni akan terpecah balah 72 golongan baru yang ketiga ummat Islam ummat itu akan terpecah balah menjadi 73 golongan 72 di neraka siapakah 72 ini pak yang terkontaminasi Yahudi dan Nasrani paham pak ya yang satu ini gak pernah bingung dia Hussein salah seorang Yahudi yang masuk Islam dia sudah masuk Islam tapi setiap Sabtu dia masih berangkat ke sinagok ketahuan oleh sahabat Hussein antum ma'na antah ma'na kau itu udah gabung dengan kami kenapa masih sering ke sinagok apa kata Hussein sinagok tempat ibadah peninggalan Musa Musa Nabi Allah begitu pun sama aku tidak pernah meninggalkan solat Jumat karena Jumat ada perintah Islam Muhammad SAW aku ingin menggabungkan antara Musa dengan Muhammad nurun ala nur kata siapa pak kata Hussein cahaya di atas cahaya dilaporkan kepada siapa kepada Rasul SAW ya Rasulullah Hussein bukankah sudah bergabung kepada kita Allah tundukkan hatinya maksudnya apa mu'allaf memangnya kenapa tapi Hussein setiap Sabtu masih ke sinagok ya Rasulullah apa alasannya katanya sinagok peninggalan Musa Musa Nabi Allah dia ingin menggabungkan antara Musa dengan engkau ya Rasulullah menurutnya cahaya di atas cahaya lantas kata Nabi panggil Hussein dipanggil Hussein ya Hussein tahukah anda jika Musa hidup pada zaman aku sekarang maka Musa akan meninggalkan sinagok dan bergabung denganku paham gak paham gak kita terkaitan karena khawatir gak disebut toleran sehingga riwayat dipaksa untuk ditoleran tolerankan betul gak saya tidak menemukan perjanjian Nabi dengan para ruhban para rahim pendeta nasrani itu ada titik untuk membantu pendirian rumah ibadah saya gak menemukan itu pak riwayat aslinya yang berbahasa Arab dalam Ibn Kathir gak dapet saya dalam Ibn Hisham gak dapet saya paham bapak ibu apa yang saya maksud yang sekarang sedang viral ini subhanallah ternyata itu interpretasi saja tapi teksnya tidak pernah menunjukkan Nabi meminta kepada umatnya jika orang nasrani minta dibantu pembuatan gereja bantu mereka saya tidak menemukan itu pak dalam teks aslinya tidak ada bukan berarti teksnya tidak ada kita lantas boleh meruntuhkan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati terima kasih